3. Menolak dan siap melawan kelompok-kelompok yang menggunakan cara politik identitas, baik identitas agama, suku, ras, dan golongan dalam meraih kekuasaan pada pemilu tahun 2024. Bahwa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam pasal 448 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Memasuki tahun politik tahun 2023 dan menyongsong pemilu serentak tahun 2024, di mana gelombang politik semakin hangat kita rasakan. Maka dengan situasi yang berkembang akhir-akhir ini, dengan ini kami Yayasan Tribakti, Pratista, atau Tribata Kabupaten Banyumas bersama-sama dengan elemen masyarakat yang tergabung dalam wadah gerakan masyarakat peduli dan cita tanah air atau gembita Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari anak bangsa di Banyumas menyatakan sikap dan deklarasi sebagai berikut. Satu, siap mewujudkan pemilu tahun 2024 yang aman, ramai, jujur, dan adil, serta berintegritas sesuai agenda dan jadwal yang ditatkan oleh pemerintah. Dua, menolak upaya-upaya dari kelombok manapun yang ditengarai akan merusak terciptanya keamanan dan kedamaian di bumi Banyumas. Tiga, menolak dan siap melawan kelombok-kelombok yang menggunakan cara politik identitas, baik identitas agama, suku, ras, dan golongan dalam meraih kekuasaan pada pemilu tahun 2024. Politik identitas adalah politik yang dapat memecah belah persatuan nasional. Empat, mendukung sepenuhnya langkah-langkah TNI Polri dan pemerintah dalam upayanya mewujudkan pemilu aman dan damai tanpa politik identitas. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! NKRI! NKP! Pancasila! Kaya! Kurokerto, 24 Desember 2022. Terima kasih telah menonton!